Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Dodi Irawan di channel Dodi Venturas di video kali ini saya akan membagikan 4 tips yang harus dilakukan setelah menginstall Cisco paket Tracer apa saja tipsnya silahkan simak video berikut ini mengingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe channel Dodi Venturas di channel ini saya banyak membahas tutorial ilmu komputer dan juga jaringan disini banyak tutorial mikrotik, linux dan juga tutorial Cisco yang nantinya akan saya bahas jadi silahkan teman-teman subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video baru oke kita lanjut video pembahasannya nah disini kita akan membahas materi terkait 4 tips yang perlu dilakukan setelah menginstall Cisco paket Tracer 4 tips ini adalah untuk memudahkan kita menggunakan Cisco paket Tracer ya yang pertama kita perlu mengaktifkan background tile atau kotak-kotak kemudian kita perlu juga mengaktifkan label port kemudian yang ketiga adalah setting CLI sebagai tab default dan yang terakhir adalah mengubah background console oke kita langsung buka saja Cisco paket Tracer nya nah tips yang pertama adalah mengaktifkan background tile atau kotak-kotak ini adalah fungsinya untuk memudahkan kita dalam melakukan penempatan perangkat-perangkat yang ada ke dalam workspace nah ini adalah workspace ya atau lembar kerja nah misalkan disini saya menambahkan perangkat baru saya tambahkan juga PC kemudian saya hubungkan menggunakan kabel ya sorry untuk untuk perangkat yang sama kita menggunakan crossover kabel nah dengan kondisi seperti ini kita agak susah untuk membuat topologi yang kita buat ini menjadi simetris ya jadi kurang rapi seperti ini untuk memudahkan kita dalam menempatkan perangkat-perangkat ke dalam workspace kita perlu mengaktifkan background kotak-kotak caranya kita klik icon gunung yang ini ya set background image klik kemudian kita klik display tile background image kemudian klik browse masuk ke logical kemudian pilih grid 50x50.png open kemudian klik apply nah bisa teman-teman perhatikan disini sudah muncul background kotak-kotak seperti ini background ini bisa memudahkan kita dalam melakukan penempatan perangkat di workspace ini ya misalnya kita tinggal tarik ya sesuaikan dengan kotak-kotaknya ya terus kemudian kita bisa untuk jaraknya kita misalkan bisa hitung nah seperti ini 1 2 3 1 2 3 nah seperti ini ya jadi bisa teman-teman lihat sekarang topologinya sudah lebih rapi dan juga presisi ya nah tips yang kedua adalah mengaktifkan label port seperti yang teman-teman lihat disini kita tidak bisa mengetahui port mana saja yang saling terhubung untuk memudahkannya kita bisa masuk ke menu option preference kemudian pada tab interface ini kita centang opsi always show port label in logical workspace nah kemudian kita close nah sekarang sudah muncul labelnya ya jadi kita bisa melihat interface yang terhubung menghubungkan antara router dengan router ini interface mana saja bisa kita lihat disini di router 0 ini ini terhubung melalui interface fa0 ke fa0 di router yang sisi lainnya kemudian untuk yang arah ke local network ini menggunakan interface fa0 slash 1 ya seperti ini jadi ini membantu memudahkan kita dalam proses konfigurasi dan juga troubleshoot tips yang ketiga adalah menentukan tab CLI sebagai default tab ya jadi kalau misalnya kita mengkonfigurasi router bisa kita akan langsung mengklik seperti ini double click ini kita akan diarahkan ke tab physical nah untuk mempercepat kita melakukan konfigurasi kita perlu mengubah default tabnya menjadi CLI jadi begitu kita klik double click otomatis langsung masuk ke tab CLI nah ini kan masuk ke physical ya untuk melakukan setting tersebut kita masuk ke option lagi reference reference kemudian disini ada opsi use CLI as device default tab kita centang kemudian close ya coba kita double click maka otomatis langsung diarahkan ke tab CLI seperti ini nah seperti ini ya kalau masih belum yakin kita coba tambahkan router baru kemudian kita double click lagi maka otomatis akan langsung diarahkan ke tab CLI seperti ini nah ini sangat memudahkan untuk kita dalam melakukan proses konfigurasi jadi prosesnya akan lebih cepat karena kita tidak perlu mengklik tab CLI lagi secara manual ya jadi begitu kita mengaktifkan router menambahkan router kemudian kita double click otomatis langsung ke tab CLI ya jadi kita langsung diarahkan ke tab CLI seperti ini nah tips yang keempat adalah mengubah background console jadi ini sebetulnya alternatif aja jadi sesuai selera kalau misalkan kita perhatikan ini backgroundnya adalah warna putih dan warna textnya atau warna tulisannya ini warna hitam nah saya kurang terbiasa jadi kesannya gimana ya gak enak aja dilihatnya jadi kita bisa mengatur jadi agar textnya ini warna putih dan backgroundnya warna hitam jadi kelihatan lebih terlihat lebih profesional seperti itu ya caranya masuk ke menu option preference lagi kemudian disini kita masuk ke tab font disini kita pilih router ios textnya kita pilih white dan router ios backgroundnya kita pilih black nah disini kita juga bisa menentukan font size atau ukuran fontnya kalau 8 ini terlalu kecil jadi kita bisa ubah menjadi 10 10 apply kemudian kita close lagi nah coba kita double klik nah seperti ini bisa teman-teman lihat sekarang backgroundnya sudah berubah menjadi warna hitam kalau seperti ini kelihatannya lebih profesional jadi seolah-olah ini adalah perangkat Cisco asli yang kita konfigurasi nah seperti ini nah jadi itulah 4 tips sederhana yang perlu kita lakukan setelah menginstall Cisco Packet Tracer jadi tips-tips ini gunanya untuk memudahkan kita dalam melakukan konfigurasi perangkat-perangkat Cisco melalui Cisco Packet Tracer ini oke saya rasa tutorial ini cukup sampai disini nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam Cisco Packet Tracer ini jadi pastikan teman-teman sudah subscribe channel Lodio Venturas aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru ketika saya mengupload video saya akhiri saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh